Pada minggu 2 April 2023 lalu, Jagat Maya dihebohkan dengan pencurian motor di parkiran depan Masjid Agung Rodotuljana, Kota Propolinggo. Malam harinya di Kecamatan Mayangan, ada seorang remaja yang sempat ditangkap karena diduga maling motor, namun polisi membantahnya. Maling di Masjid Agung beraksi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Aksi maling itu terekam CCTV masjid. Ia mencuri sepeda motor Bernopol P6558 Joe. Pada rekaman CCTV itu terlihat pelaku mengenakan jaket hitam bercelana dan bermasker. Ia mengotak atik sepeda motor milik salah satu jamaah masjid. Setelah berhasil, ia mengenakan helm dan membawa kabur sepeda motor ke sisi utara jalan depan masjid. Rekaman CCTV ini kemudian tersebar di Jagat Raya dan membuat heboh warga. Malam harinya sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, ada seorang remaja yang menjadi sasaran warga. Remaja itu diduga menjadi maling motor di Masjid Agung. Remaja itu memang sedang berada di dekat sepeda motor milik salah satu warga di Kelorahan Mayangan. Menurut warga, laga remaja itu terlihat mencurigakan. Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Pemolinggo Kota Ibtu Zainullah mengatakan, remaja yang tertangkap itu bukanlah maling di PKP manapun. Saat tertangkap, polisi pun bertanya dan melakukan pemeriksaan. Tidak ditemukan unsur yang berpotensi pencurian. Sehingga remaja yang tertangkap itu dilakukan gelar dengan korban. Selanjutnya, remaja tersebut dinyatakan bebas tanpa bersalah setelah dilakukan restoratif justice. Sedangkan untuk pelaku pencurian di Masjid Agung saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Mereka menduga inilah pelakunya. Namun, setelah kami lakukan pemeriksaan secara insentif kepada yang bersangkutan ini, yang ketangkap di Mayangan itu, ternyata dia tidak melakukan di sana dan tidak ada kaitannya dengan di situ. Kami juga sudah cross-check dengan hasil CCTV yang terpantau di situ, tidak ada kecocokan wajah maupun baju yang dipakainya pada saat itu. Kemudian untuk yang di Mayangan itu sendiri saat ditangkap oleh warga, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami datangi TKP, kami periksa korban, kemudian kita lakukan gelar, di situ tidak terpenuhi unsur. Kenapa yang dimaksud tidak terpenuhi unsur? Sepeda motor tidak berubah dan yang bersangkutan tidak didapati kunci T. Nah, maka kita lakukan RJ dan si korban sudah mencabut laporannya. Laporan Alfie Wardah, Tadatudit TV, Propolinggo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!